Kita tinggalkan dulu Lin-Lin yang kini berubah menjadi seorang putri kita yang berpengaruh itu untuk menengok keadaan kambusin yang sudah terlalu lama kita tinggalkan. Kenapa siang emosin nih muncul di nancao seorang diri saja? Bukankah tadinya busin berada di dalam cengkeramannya dan pemuda itu menjadi seperti boneka hidup dan barang permainan siang emosin nih setelah diminumi racun perampas semangat? Memang demikianlah siang emosin nih yang merasa sayang akan ketampanan dan kegagahan busin tidak membunuh pemuda ini seperti yang biasa ia lakukan, melainkan mengambil pemuda itu sebagai teman dan kekasihnya. Tadinya ia bermaksud membawa busin ikut dengannya ke nancao dan di sana akan ia pergunakan sebagai bukti keliayanya bahwa ia telah dapat menundukkan putra dari General Kang yang terkenal. Akan tetapi pada suatu hari ketika ia bersama busin berjalan melalui sebuah hutan di lareng gunung burung darah, tiba-tiba ia mendengar suara alat musik him. Ia kaget dan heran sekali, apalagi ketika mendadak busin roboh tingsan dan ia sendiri merasa dadanya tergetar hebat. Cepat siang emosin nih mengeluarkan sebuah alat musik him yang dulu ia rampas dari tangan bukti siang su, kemudian ia duduk bersila dan mainkan alat musik yang diletakkan di depannya. Terdengar bunyi nyaring suara kawat-kawat him itu dan terjadilah perang antara suara him pertama dan suara him yang dimainkan siang emosin nih. Iblis wanita rambut panjang ini ternyata dahulu tidak sia-sia belaka merampas him dari bukti siang su. Karena ia seorang berilmu tinggi dan memiliki kecerdasan luar biasa, ia telah mempelajari alat musik ini dan menggabungkan kesaktiannya ke dalam permainannya sehingga alat yang sebetulnya merupakan alat kesenian untuk menghibur hati Dukalara ini dapat ia pergunakan sebagai senjata yang ampuh sekali. Banyak sudah lawan-lawan lihai roboh oleh bunyi himnya yang dapat dimainkan sedemikian rupa sehingga merupakan jurus-jurus yang dapat merusak semangat, membikin putus urat syaraf mengaduk berantakan isi perut dan menghancurkan isi dada lawan. Betulah kata-kata para budiman bahwasannya apapun alat kebaikan ataupun kejahatan, tergantung daripada si pemakai. Akan tetapi alangkah kaget hati siang emosini ketika semua jurus suara himnya yang menerjang dan menyerang ganas itu mental kembali oleh suara him yang halus lembut penuh damai dan yang suaranya mendatangkan ketenangan itu. Ia mengerahkan semangat dan singkang, menyentil kawat-kawat himnya lebih tekun dan lebih keras. Akan tetapi tiba-tiba, keringgik sebatang kawat himnya putus. Keparat siang emosini melompat dan bagaikan kilat menyambar tubuhnya melesat ke arah suara him, rambutnya berkibar tertiup angin, siap untuk mencekik dan mencambuk lawan. Akan tetapi tiba-tiba ia berhenti, terteguan berdiri dan mukanya berubah pucat. Kiranya yang duduk bersilah di bawah pohon besar yang mainkan him dengan tenang sambil menundukan kepala adalah bukek siansu. Bagaimanakah kaget yang dulu sudah terjerungus ke jurang itu dapat berada di sini? Siang emosini adalah seorang tokoh sakti, seorang yang dijuluki iblis wanita, akan tetapi sekarang ia menjadi pucat ketakutan. Kau, kau, setan teriaknya, membalikan tubuh dan lari meninggalkan kakek itu, kembali menuju ke tempatnya tadi. Tangan kirinya menyambar alat himnya yang putus sehelai kawatnya, tangan kanan menyambar tubuh busin yang masih menggeletak tingsan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara him yang lengking tinggi dan Siang emosini terjungkal seperti didorong tenaga mukjijat dari samping. Ia berteriak marah, menyimpan himnya, kemudian menubruk maju lagi untuk memondong tubuh busin. Untuk kedua kalinya terdengar suara him melengking dan kembali ia roboh terjengkang. Kurang ajar siang emosini berteriak lagi dengan marah, kini ia meloncat bangun, Rambutnya bergerak menyambar ke arah tubuh busin yang sudah bergerak-gerak siuman dari pingsannya. Kembali terdengar suara him dan kini amat ngering. Rambut panjang yang sudah menyambar ke depan untuk merenggut tubuh busin itu tiba-tiba seperti tertiup angin keras, berkibar dan membalik menyerang muka Siang emosini sendiri. Wanita ini menjeret kaget, cepat meloncat ke belakang berjungkir balik beberapa kali, kemudian sambil mengeluarkan suara melengking setengah tertawa setengah menangis seperti kuntilanak kesiangan, ia lari meninggalkan tempat itu. Suara him berhenti dan tubuh rakek tua rentabuk keksian sunampak mendatangi, kedua kakinya melangkah perlahan menghampiri busin. Sebuah alat musik him yang amat sederhana dan tua tersembul keluar dari balik bunggungnya yang agak bongkok. Kemudian ia berdiri di dekat busin, memandang pemuda itu yang bergerak perlahan dan mulai bangkit. Kasihan, bibir itu berbisik, anak baik, putra seorang patriot ternama, begini nasibnya. Busin menengok, sepasang matanya yang sayu memandang, tidak mengenal kakek itu. Mana, mana dia bibirnya yang agak pucat bertanya, suaranya agak gemetar, mengandung takut dan mesra. Buk keksian sumeng geleng-geleng kepala. Sekali pandang saja kakek sakti ini maklum sudah apa yang telah menimpa diri pemuda ini. Tangannya bergerak menyentuh tengkuk busin, menekan sebentar lalu berbisik lagi. Belum terlambat, anak baik, kau ikut silah aku. Seperti lingelung busin bangkit berdiri. Biarpun ia telah menjadi korban racun perampas semangat, namun sikap hormatnya terhadap seorang tua yang patut dihormat tetap ada padanya. Ia segera mengangkat tangan dan membungkuk sambil bertanya, Bolahkah saya bertanya siapakah lociampuo yang mulia? Dan saya berada di mana, apa yang telah terjadi ia mengerutkan keningnya, mengingat-ingat namun ia masih lupa segala. Sentuhan pada tengkuknya oleh bukek siansu tadi sudah banyak menolong, namun belum mampu menyembuhkannya sama sekali. Kau menjadi korban siang emosin ini. Telanlah ini, kau akan dapat mengingat kembali, kakek itu mengeluarkan sebuti robot bulat sebesar kacang tanah berwarna kuning. Busin menerimanya dan menelannya, terasa amat pahit, akan tetapi ia tetap menelannya. Tiba-tiba kepalanya menjadi pening, perutnya terasa panas seperti terbakar dan pemuda ini terhuyung-huyung lalu jatuh terduduk. Kepalanya terasa berputaran sehingga ia menggunakan kedua tangan memegangi kepalanya, bibirnya mengeluh. Entah berapa lamanya ia dalam keadaan seperti ini ia sendiri tidak tahu. Tiba-tiba ia melompat bangun dan berseru. Iblis betina, boleh kau bunuh aku, jangan harap aku sudi tunduk kepadamu. Akan tetapi terpaksa busin harus merampkan matanya karena kembali ia merasa pusing. Ketika ia membuka kedua matanya, ia melihat seorang kakek tua renta di depannya yang memandang dengan senyum penuh kesabaran. Teringatlah ia sekarang. Kakek ini telah memberi obat kepadanya, dan dia, dia tadinya menjadi tawanan siang emosin ini, disiksa hampir mati. Serta merta ia menjatuhkan diri berlutut, dapat menduga bahwa tentu kakek ini yang telah menolongnya dari tangan siang emosin ini, sungguh pun ia tidak tahu bagaimana caranya. Lo Ciam Pua tentu telah membebaskan Teocu dari tangan siang emosin ini. Teocu mengaturkan terima kasih, ia berhenti dan mengerang. Tubuhnya serasa lemas dan dadanya agak sakit. Anak baik, mari kau ikut denganku agar kesehatanmu pulih kembali. Kakek itu mengulurkan tangan dan dilain saat tubuh busin sudah ia bawa pergi dari situ. Busin hanya merasa betapa tubuhnya seperti melayang cepat sekali. Kedua telinganya mendengar suara angin dan matanya pedas, tak dapat dibuka, hidungnya sukar bernafas karena angin sehingga ia meramkan mati dan membalikan muka agar dapat membelakangi angin. Kita sudah sampai suara halus kakek itu menyadarkannya. Busin merasa seperti baru bangun tidur dari mimpi. Ia membuka matanya dan kiranya ia sudah berdiri di depan air terjun yang amat bening dan air yang terjun itu seperti perak, putih berkilauan tertimpa sinar matahari. Kembali ia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu yang kini ia tahu tentulah seorang tua yang memiliki kesaktian luar biasa. Lo Chiampua, Teo Chu mengerti bahwa Lo Chiampua menolong Teo Chu. Teo Chu sendiri tidak mengerti mengapa tubuh Teo Chu terasa sakit-sakit dan lemas, dan mengapa pula Lo Chiampua membawa Teo Chu ke tempat ini? Mohon petunjuk. Orang muda, kau telah menjadi korban keganasan siang emosin nih, kau diberi minum racun perampas semangat dan selama beberapa pekan kau menjadi barang permainannya. Baiknya di dalam sanubarimu sebelum kau minum racun kau telah mempunyai perasaan tidak suka dan membencinya, dan hatimu tidak dikotori nafsu, maka masih dapat tertolong. Hanya sinkang di dalam tubuh yang menjadi lemah. Orang muda, sekarang katakan, apakah cita-cita yang terkandung dalam hatimu? Bu Sindam Biam terkejut sekali mendengar bahwa dia telah menjadi korban siang emosin nih. Ia dapat menduga apa artinya menjadi permainannya dan ia merasa malu, juga gemas terhadap iblis wanita itu. Lo Chiampua, mohon Lo Chiampua sudi menolong Teo Chu. Teo Chu telah terpisah dari dua orang adik Teo Chu yang masih belum Teo Chu ketahui bagaimana nasibnya. Teo Chu masih belum dapat menemukan musuh besar yang telah membunuh ayah bunda Teo Chu. Teo Chu juga masih belum berhasil mencari kakak Teo Chu untuk memenuhi pesan ayah. Sekarang ditambah lagi dengan perbuatan siang emosin nih si iblis bertina yang harus Teo Chu balas. Akan tetapi Teo Chu yang begini lemah dan bodoh, bagaimana akan dapat memenuhi tugas itu semua? Mohon Lo Chiampua sudi menolong. Kakek itu menarik napas panjang. Aku akan lebih suka kalau kau melepaskan semua itu dan ikut dengan aku ke puncak untuk menjadi seorang bertapa. Akan tetapi hal demikian tak dapat dipaksa, harus keluar dari dalam sanubari sendiri. Orang muda, aku bersedia membantumu, akan tetapi berhasil atau tidak seluruhnya tergantung kepadamu sendiri. Kalau hatimu cukup kuat, kalau kemauanmu cukup keras, kalau kau tahan menderita dan tidak takut menghadapi maut dalam mengejar cita-cita, agaknya Tuhan pasti akan mengabulkannya. Nah, kau duduklah di atas batu itu, biarkan air terjun itu menimpa di atas kepalamu. Duduk bersilah dan curahkan perhatianmu kepada apa yang akan kuajarkan kepadamu. Mulailah. Bu Sin sudah membulatkan tekadnya. Ia maklum bahwa kakek ini bukan manusia biasa dan hanya dengan pertolongan kakek ini ia dapat mengharapkan semua cita-citanya tercapai. Hanya ada dua jalan terbuka baginya. Berhasil atau mati? Bukankah ia baru saja terbebas daripada kematian yang amat hebat di tangan siang emosini? Apa artinya lagi kematian baginya? Tanpa ragu-ragu ia lalu melompat ke atas batu besar yang tengahnya menjadi berlobang karena terus-menerus ditimpa air terjun. Lalu ia duduk bersilah, menyatukan panca indera dan membuka telinganya untuk mendengarkan. Akan tetapi, air yang menimpa kepalanya mendatangkan suara bergemuruh yang memekakan kedua telinganya di samping mendatangkan rasa dingin yang menyusup ke tulang sum-sum. Mula-mula memang terasa segar dan enak, akan tetapi lambat laun rasa dingin hampir tak tertahankan lagi, kepalanya terasa sakit seperti ditimpa palu godam ratusan kati beratnya. Bu Sin meramkan matanya. Wajahnya pucat sekali dan hampir ia tidak kuat menahan, tubuhnya sudah bergoncang. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ia mendengar suara kakek tadi, dekat sekali suara itu, berbisik-bisik di dekat telinganya, orang muda, kerahkan sisa tenaga dari pusar, biarkan berkumpul dan desak ke atas melalui dada, terus salurkan ke jalan darah Tiong Cuhiat. Otomatis Bu Sin melakukan perintah ini. Akan tetapi karena ia merasa amat lemah, sukar baginya untuk menyalurkan tenaga dalam ke arah jalan Tiong Cuhiat di belakang leher. Mendadak belakang lehernya itu seperti disentuh sesuatu dan aneh, dengan mudah kini tenaga dalamnya menjalar ke Tiong Cuhiat. Girang hatinya karena kakek sakti itu membantunya. Lindungi Tiong Cuhiat dengan sisa sinkang itu agar kuat menahan serangan air. Kini mulailah mengatur pernapasan menurut aturan imhang, sedot masuk berikut hawa pukulan air, kumpul di dada, tekan ke pusar sambil keluarkan napas, dengan kata-kata yang halus berbisik-bisik dan seperti diucapkan dekat kedua telinga Bu Sin, kakek itu mulai menurunkan ilmunya kepada Bu Sin yang mendengarkan dengan amat tekun. Seluruh perhatiannya tercurah kepada semua kata-kata ini sehingga ia lupakan segala hal lainnya, bahkan ia tidak tahu lagi di mana ia berada, apa yang terjadi dengannya, dan dia tidak lagi merasakan pukulan air yang menimpa di atas kepalanya. Begitu tekun Bu Sin mendengarkan wajangan kakek tua renta itu yang dengan sabar sekali mengulangi ajaran-ajarannya. Pemuda ini sampai tidak tahu lagi keadaan sekelilingnya, tidak tahu bahwa siang telah berganti malam dan malam berganti siang lagi. Tidak tahu bahwa kakek itu sudah tidak membisikkan pelajaran-pelajaran lagi, akan tetapi bahwa yang didengarnya sekarang hanyalah gemas suara kakek itu yang seakan-akan masih terus berbisik-bisik di dekat telinganya mengulang pelajaran gaib tentang siulan dan membentuk sinkang di tubuh, pelajaran yang sudah dihafalnya benar-benar. Setelah suara itu makin menghilang, barulah perlahan-lahan ia sadar bahwa kakek itu tidak berbisik lagi dan mulailah ia sadar akan keadaan di sekelilingnya, akan keadaan dirinya. Akan tetapi, begitu panca inderanya buyar, hampir ia terjungkal karena kepalanya serasa pecah dan air yang menimpa kepalanya serasa bukan air lagi melainkan ratusan ribu batang jarum-jarum yang runcing. Cepat ia mengerahkan hawa dalam tubuh seperti tadi sebelum buyar dan lenyaplah rasa sakit di kepalanya. Akan tetapi kini rasa dingin yang amat hebat menyusup ke dalam tubuhnya. Ia menggigilah kedinginan, giginya sampai berbunyi, perutnya serasa kaku dan mengkal. Cepat ia mengingat isi pelajarannya itu, karena itu ia berhasil mengatasi serangan hawa dingin. Akan tetapi karena ia belum pandai benar menjalankan ilmu itu, hawa dingin segera terganti hawa panas yang amat luar biasa. Dadanya serasa sesak, sukar bernafas, perutnya seperti dibakar api neraka, telinganya ternih yang minyang dan kepalanya serasa hampir meledak. Kembali dengan mengingat pelajaran tadi ia berhasil menundukkan rasa panas ini. Busin dengan kebulatan tekat yang luar biasa, terus melatih diri dengan ilmu yang ia terima dari kakek sakti. Entah berapa kali cuaca di balik pelupuk matanya menjadi gelap pekat dan terang kembali, ia tidak ingat lagi, juga tidak memperhatikan. Makin lama ia merasa tubuhnya makin nyaman dan ringan, ingatannya menjadi terang, dadanya lapang dan ia merasa bahwa tenaga di dalam tubuhnya pulih kembali, malah kini lebih kuat daripada biasa. Yang terasa olehnya hanya kelemahan karena terlalu lama tidak mengisi perutnya, kelemahan yang wajar. Karena khawatir kalau-kalau kelemahan ini akan membuatnya tidak kuat menahan, beberapa kali busin membuka mulutnya dan menerima percikan air memasuki mulutnya untuk diminum. Akan tetapi kebutuhan jasmaninya tidak dapat hanya ditutup oleh air tawar itu. Akhirnya ia membuka mata. Dari balik air yang munkrat setelah menyeram kepalanya, ia memandang. Tidak tampak bayangan kakek tua. Hati-hati ia membuka lipatan tangan dan kakinya. Kini tubuhnya gemetar, bukan main lemah dan lunglei tubuhnya akibat perut kosong berhari-hari. Baru kini terasa hebatnya badan menanggung kelaparan. Hampir saja ia dibuai oleh kelemahannya dan kalau ia tidak cepat-cepat membuang diri ke kanan lalu merangkak turun dari atas batu, kiranya ada bahayanya ia terjungkal ke kiri atau ke depan, ke dalam air. Busin bangkit berdiri dengan kedua kaki gemetar. Ia mengingat-ingat, memandang ke arah air terjun yang kini kembali menimpa batu yang tadi menjadi tempat duduknya. Mimpikah ia? Dimana adanya kakek itu? Tidak, ia tidak mimpi, pikirannya terang sekali. Ia ingat semuanya. Ingat bahwa ia tadinya menjadi tawanan siang emosin nih, dan menurut kakek sakti itu, ia minum racun perampas semangat dan dijadikan permainan oleh si iblis betina. Untung ada kakek sakti itu yang menolongnya, kemudian kakek sakti itu yang menurunkan ilmu siulian yang ajaib sehingga ia tahan bersemedi di bawah air terjun sampai berhari-hari lamanya. Entah berapa hari, ia tidak dapat menghitungnya karena ia tekun dalam bersemedi sambil mencurahkan segala daya ingatannya untuk menghafal dan melatih diri dengan ilmu itu. Tak perlu bersusah payah mencari kakek itu, pasti tidak akan dapat bertemu. Sayang ia tidak tahu nama kakek itu. Yang perlu sekarang mencari adik-adiknya. Ia sendiri tidak tahu di mana ia berada. Harus ia selidiki hal ini dan sekarang yang paling perlu adalah mencari pengisi perut atau kalau terlambat ia akan mati kelaparan. Hutan di depan itu penuh pohon, tentu ada bahan pengisi perut, buah-buahan, binatang hutan, atau setidaknya tentu ada daun-daun muda. Tak lama kemudian, dengan hati lapang busin sudah menggerogoti buah-buah yang segar dan manis dan perutnya menerima dengan lahapnya, seakan-akan tidak mengenal kenyang. Agaknya akan berbahaya bagi busin kalau ia melanjutkan makannya, mengisi sepenuhnya perut yang sudah terlalu lama dikosongkan itu. Baiknya sebelum terlalu banyak ia makan, tiba-tiba ia mendengar rauman yang menggetarkan hutan, disusul pekek kesakitan seorang manusia. Cepat reaksi busin. Buah di tangannya yang belum sempat digegit ia buang dan tubuhnya sudah berlari cepat sekali ke arah utara. Untung tidak terlalu jauh tempat itu, atau mungkin karena lari cepat busin kini memperoleh kemajuan secara menakjubkan dan tidak disadari oleh orangnya sendiri. Ia melihat seorang laki-laki berpakaian ringkas seperti seorang pemburu sedang bergulat mati-matian melawan seekor harimau. Bukan bergulat dalam perkelahian lagi namanya, melainkan bergulat untuk memperpanjang hidupnya atau lebih tepat, untuk menahan bulut yang penuh taring meruncing itu merobek tubuhnya. Darah sudah memenuhi sekitar dada, pundak dan kedua lengan, namun pemburu itu dengan kedua tangannya mati-matian mendorong moncong harimau. Perlawanan yang sia-sia. Melihat sebatang tombak masih menancap di perut harimau, tahulah busin bahwa pemburu itu kurang tepat menombak harimau sehingga binatang itu tidak keroboh, sebaliknya sempat menubruk dan agaknya si pemburulah yang akan tewas terlebih dahulu kalau ia tidak segera turun tangan. Busin lompat mendekat, tangannya diayun dan krak tubuh harimau terguling, kepalanya pecah. Laki-laki itu merangkak keluar dari bawah perut harimau, terbelalak keheranan. Juga busin berdiri terbelalak keheranan. Bagaimana mungkin dengan sekali pukul saja ia berhasil membunuh seekor harimau besar? Bukan hanya membunuh, lebih tak masuk di akal lagi, memecahkan kepalanya. Tiba-tiba pemuda ini menjatuhkan diri berlutut, menumbuk-numbukan dahinya pada tanah sambil berkata berulang-ulang. Lo Ciam Pual, beribu terima kasih atas kurnia Lo Ciam Pual. Si pemburu yang sudah bangkit duduk makin melebarkan matu dan mulutnya. Akhirnya ia mengeluh dan roboh pingsan. Ia banyak kehilangan darah, lalu melihat munculnya seorang pemuda yang sekali pukul memecahkan kepala harimau, ditambah lagi melihat pemuda penolongnya itu tiba-tiba berlutut dan seakan-akan mengaturkan terima kasih kepadanya atau kepada bangkai harimau. Hal ini terlalu banyak baginya, terlalu hebat, tak tertahankan sehingga ia roboh pingsan. Busin baru sadar akan terluapnya kegembiraan dan rasa syukurnya ketika mendengar pemburu itu mengeluh dan melihatnya roboh pingsan. Cepat ia bangkit dan menghampiri. Tidak hebat luka-luka itu, hanya di pundak kanan yang agak besar, akan tetapi darah keluar terlalu banyak. Busin cepat merobek baju pemburu itu untuk membalut luka di pundak dan menotok jalan darah. Kemudian mencari air menyiram muka pemburu itu yang segera siuman kembali, menggosok-gosok mati sambil bangkit duduk. Saat pandang matanya bertemu dengan bangkai harimau, ia bergidik dan menoleh memandang busin, matanya terbelalak dan agaknya ia akan roboh pingsan lagi kalau saja busin tidak segera memegang pundaknya dan berkata, Tidak ada bahaya lagi, sahabat. Tenanglah, harimau itu sudah mati. Kau, kau, manusiakah kau? Mau tidak mau busin tersenyum dan mengangguk-angguk. Kau gagah sekali, sahabat. Sudah berada di ambang maut masih melakukan perlawanan hebat. Kau seorang pemburu, bukan? Kebetulan aku lewat dan sempat membantumu, kata busin merendah karena ia maklum betapa orang ini kagum kepadanya. Pemburu itu segera menjatuhkan diri berlutut di depan busin yang segera mengangkatnya bangun. Tak perlu segala kekosongan ini, katanya. Marilah kita bicara secara sewajarnya. Aku tidak akan lama mengganggumu, hanya ingin bertanya, tempat apakah ini? Hutan mana dan berada di daerah mana? Aku, aku tersesat jalan, harap Kasudi memberi petunjuk. Orang itu kelihatan tertegun. Tai Hiap, pendekar besar, tentu hendak berkunjung ke kota raja untuk menghadiri pesta perayaan Bengkau, bukan? Wah, kalau tidak cepat-cepat, Tai Hiap bisa terlambat. Pesta dimulai esok hari dan, dari sini ke kota Raja Nancao masih jauh, dua hari perjalanan. Kaget hati busin. Ia sudah berada di dekat kota Raja Nancao di selatan. Hebat! Kiranya iblis bertina itu membawanya ke Nancao. Tentu ada maksud tertentu. Lebih baik ia teruskan kunjungan ke Nancao. Ia mengangguk dan berkata, Betul, aku hendak ke Nancao. Masih dua hari perjalanan? Tolong kau tunjukkan jalannya ya agar aku tidak tersesat lagi. Pemburu itu lalu memberi petunjuk, menggurat-gurat tanda gunung dan sungai di atas tanah. Terima kasih, sekarang juga aku akan berangkat agar tidak terlambat. Ia bangkit berdiri. Nanti dulu, Teh Hiap. Kau telah menolong nyawaku, bolahkah saya mengetahui nama besar Teh Hiap? Saya seorang pemburu, Laiteng nama saya, dan, akan tetapi ia tidak melanjutkan kata-katanya karena pemuda di depannya sudah berkelebat pergi dan sebentar saja sudah hamat jauh. Ia hanya dapat memandang dengan matlah, terbelalak kagum sampai bayangan busin lenyap di antara pohon-pohon. Busin benar-benar merasa girang sekali ketika ia mendapat kenyataan bahwa keadaan dirinya jauh berbeda daripada dahulu. Kalau saja tadi ia tidak memukul kepala harimau, agaknya ia tidak atau belum dapat mengetahui perubahan ini. Sekarang ia dapat berlari cepat, demikian ringan tubuhnya. Sebagai seorang yang cerdik dan memiliki darah pendekar, tentu saja ia tahu bahwa semua ini adalah hasil daripada ilmu siulian ajaib yang ia terima dari kakek tua renta tak bernama itu. Dengan melakukan perjalanan cepat tanpa pernah mengasuh, pada keesokan harinya menjelang senja sampailah ia di perbatasan nancau. Ia tidak mengenal jalan, maka tanpa sadar ia telah memasuki tanah kuburan yang amat luas. Dengan kuburan yang angker dan indah-indah bangunan nisannya, malah ada yang dihias lukisan atau ukiran pada batu-batu nisan. Inilah tanah pekuburan para pembesar dan keluarga Raja di Nancau. Tiba-tiba busin menyelinap dan bersembunyi di balik sebuah kuburan besar yang letaknya di pinggir jalan. Dari depan ia melihat tiga orang laki-laki berjalan cepat sekali, kemudian setelah sampai di daerah kuburan, mereka memperlambat jalan dan bercakap-cakap. Seorang di antara mereka, yang kumisnya tipis panjang dan matanya jeling, menggendong sebuah karung hitam di punggungnya, memegangi mulut karung yang diikat dengan kedua tangan, tampaknya berat isi karungnya itu. Yang dua orang lagi adalah orang-orang setengah tua yang wajahnya membayangkan kekejaman, apalagi orang ketiga yang mukanya cacat, bolong-bolong oleh penyakit cacar. Orang kedua kepalanya besar dan ada jendolan daging di atas dahinya. Yang menyolok adalah bahwa ketiga orang laki-laki ini semua berpakaian pengemis. Ha, disinilah tempatnya. Pangcu, ketua, berpesan agar kita menanti disini sampai datang sumakongcu. Ih, memilih tempat saja di tanah kuburan. Ngeri juga kata orang bermata jeling sambil menurunkan karung hitam dari tunggung, kemudian meletakannya di atas tanah. Karung itu terguling akan tetapi isinya tidak keluar karena mulut karung diikat. Mereka lalu berjongkok dan menghapus peluh, agaknya mereka tadi telah berlari-lari cepat. Apalagi si penggendong karung, peluhnya membasai leher dan mukanya. Loheng, kakak, tak enak menanti di tempat angker begini, tanpa ada pemandangan yang elok. Kita buka saja karung itu, agar matuk kita dapat menikmati pemandangan yang menyegarkan semangat. Hehehe kata pengemis bermuka bokpeng, yang paling muda di antara mereka. Semte, jangan main-main kau celah si kepala besar, kau tentu maklum apa maunya sumakongcu menculik si cantik ini. Kalau kau mengganggunya dan hendak mendahului sumakongmu, apakah kau tidak takut kepalamu akan terpisah dari leher? Wah, Suheng, kakak seperguruan, aku bukan seorang tolol. Mana aku berani mengganggunya? Dia hidangan orang-orang seperti sumakongcu, mana cocok untukku? Paling-paling orang seperti kita ini mendapat sisanya. Hai hai, pernah dulu aku diberi sisa oleh sumakongcu, anak dari kliang si itu. Wah, berabe, baru tiga hari dia bunuh diri kata lagi si bokpeng. Haha, agaknya takut melihat bokpengmu kata si juling. Loheng, kau sendiri apa mengira dirimu bagus? Matamu juling, mukamu pucat, kumismu seperti kumis monyet. Tapi tidak bolong-bolong seperti kulit mukamu yang dimakan rayap. Estetete, sudahlah tegur si kepala besar. Kalian ini kalau ada perempuan cantik, selalu berebut tampan dan saling membuhukan. Semte, memang tidak baik membuka karung, biarpun aku sendiri tadi kagum menyaksikan nona yang begini jelita, akan tetapi jangan lupa bahwa dia pun lihai bukan main. Kalau tidak ada pangcu, kurasa belum tentu kongcu mampu menawannya. Takut apa, Loheng? Biarpun dia lihai, akan tetapi ia sudah tertotok dan kaki tangannya terikat. Aku pun tidak hendak mengganggunya, hanya ingin melihatnya agar pemandangan buruk di kuburan ini agak kurang mengerikan. Biarlah kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Sambil berkata demikian, si bopeng menggerakkan tangan membuka tali pengikat mulut karung. Pula, sudah terlalu lama ia dimasukkan karung, kalau ia tahu-tahu mati bagaimana. Kan malah celaka kita, mendapat marah dari kongcu ketika mendengar ucapan terakhir ini, kedua temannya yang tadinya hendak melarangnya saling pandang, kemudian mengangguk-angguk tanda setuju. Malah mereka membantu si bopeng mengeluarkan isi karung itu. Apakah isinya? Gusin yang sudah dapat menduga-duga, tidak terkejut melihat mereka menarik keluar tubuh seorang gadis muda yang luar biasa cantiknya, gadis yang meramkan kedua matanya, agaknya pingsan. Muka yang putih halus dan kemerahan, rambut yang tebal hitam awut-awutan karena ikat kepalanya hampir terlepas, sebagian menutup pipi-pipi kiri. Pakaian gadis ini agak aneh, terbuat dari kain sutra yang halus, akan tetapi warnanya lucu. Lengan kiri hitam, lengan kanan putih, kaki celana kanan hitam dan yang kiri putih, demikian pula sepatunya. Akan tetapi keandahan pakaian ini tidak begitu menarik perhatian Gusin karena perhatiannya tercurah ke arah wajah yang ayu dan bentuk tubuh yang padat molek. Coba lihat, alangkah manisnya kata si juling. Hebat, memang patut menjadi putri Bengkauju, sambung si kepala besar. Su Heng, Su Heng, Ah, aku, kan boleh ya aku, menciumnya satu kali saja kata si Bok Peng, berkali-kali menelan ludah dan sepasang matanya bersinar-sinar menatap wajah yang cantik itu. Sente, jangan gilakah seru si kepala besar. Si juling tertawa meneringai. Mencium sih tidak ada halangannya, biarpun kita bertiga melakukannya juga. Kong Cu tidak akan tahu, dia ini pun tidak akan tahu. Kan dia belum sadar? Gusin tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia melompat keluar dari tempat sembunyinya sambil membentak. Buaya-buaya kaki dua. Di siang bolong menculik gadis, benar-benar sudah bosan hidup. Tiga orang itu kaget sekali dan dengan gerakan ahli mereka sudah melompat berdiri. Akan tetapi si metu juling kurang cepat bergerak dan pundaknya terkena tendangan kaki kiri busin. Ia roboh dan bergulingan. Ketika dapat merangkak bangun, matanya menjadi makin juling karena menahan rasa nyeri, napasnya sesak dan ia terbatuk-batuk. Akan tetapi dua orang pengemis lain dapat menghindarkan diri dari terjangan busin dan sekarang mereka berdiri menghadapi pemuda itu. Si kepala besar sudah menyambar tongkatnya, sedangkan si bopeng sudah mengeluarkan sebatang golok. Bocah Jahanam, siapakah kau berani main gila di depan tiat kak coa, ular tanduk besi seru si kepala besar yang mempunyai tanduk daging di jidatnya. Tak perlu tahu aku siapa. Lekas kalian minggat dan tinggalkan nona ini sebelum kuantar kalian ke neraka bentak busin, hampir tidak kuat menahan kemarahannya. Si kepala besar yang berjuluk tiat kak coa itu mendengus marah, lalu berkata kepada temannya yang bermuka bopeng. Sente, kau masukkan lagi dia ke dalam karung agar leluasa kita memberi hajaran kepada bocah lancang ini, setelah berkata demikian ia sendiri lalu menggerakkan tongkatnya, diputar cepat seperti kitiran helikopter menerjang busin yang segera mengelak. Mendengar perintah ini, si muka bopeng yang sudah mencabut goloknya dan siap mengeroyok, mengayunkan goloknya lagi dan dengan macu berminyak dan mulut menyeringai ia menghampiri tubuh gadis yang masih pingsan, hehehe, tipimu begini halus. Siap pikir tidak ada salahnya melakukan niatnya tadi selagi ada kesempatan begini baik, maka ia menjulurkan leher mendekatkan mukanya pada muka gadis itu untuk memberi cuman kurang ajar. Plak! Ngeksi muka bopeng memekik lemah dan roboh terguling pada saat gadis itu meronta dan melompat ke samping. Kiranya gadis yang mulai sadar dari pingsannya itu telah menggerakkan tangan menyodok ulu hati dan mengejot leher sehingga si bopeng yang roboh kini berkelojotan tanpa dapat mengeluarkan suara. Agaknya genjotan pada leher merusak alat suaranya. Si Luman Betina, berani kau memukuli temanku teriak si Matujelin yang sekarang sudah mencabut sebatang pedang dan langsung menusukan senjatanya ke arah dada si gadis. Dengan gerakan masih lemah dan terhuyung-huyung, gadis itu menghindarkan diri. Namun ia didesak terus oleh lawannya yang ternyata cukup lihat ilmu pedangnya. Gadis ini masih pening, masih lemah, dan sedapat mungkin ia mengelak sambil mencari kesempatan untuk membalas. Untung baginya bahwa si muka bopeng belum dapat mengeroyok biarpun si bopeng itu kini tidak berkelojotan lagi dan sudah bangkit duduk. Tapi orang ini belum dapat berdiri, masih menekan ulu hati dan merabah lehernya sambil mengeluarkan suara ngorok seperti ayam diserang penyakit ayan. Sementara itu busin yang bertangan kosong pula menghadapi serangan tiat kak Choa dengan gerakan lincah sekali. Pemuda ini maklum bahwa si kepala besar ini tidak hanya besar kepala dan lebar mulut, akan tetapi juga memiliki kepandayan yang tinggi. Ilmu tongkatnya ganas sekali, menyambar-nyambar amat cepatnya lagi kuat. Namun dengan ilmunya yang baru ia dapat menyalurkan hawa sakti di tubuhnya sedemikian rupa sehingga sekaligus ginkangnya juga mengalami kemajuan pesat dan gerakannya menjadi amat ringan karenanya. Dengan gesit bagaikan seekor burung walet, busin dapat berkelebatan di antara sinar tongkat. Hatinya girang sekali ketika mendapat kenyataan bahwa gadis jelita itu ternyata telah siuman dan sama sekali di luar dugaannya, gadis itu kiranya seorang yang berkepandayan tinggi pula. Hal ini menambah semangatnya dan dengan gerakan indah busin menyelinap di bawah sambaran tongkat, tangan kirinya menyambar ke atas, sedangkan tangan kanannya mengirim pukulan sambil melangkah lebar ke depan, kepalanya meluncur ke arah pusar lawan. Melihat datangnya pukulan yang amat dasyat ini, Tiat Kak Coa kaget dan cepat ia menggeser kaki ke kanan belakang. Akan tetapi kiranya pukulan dasyat itu tidak dilanjutkan dan ternyata tangan kiri pemuda itulah yang betul-betul bekerja, yaitu pada saat Tiat Kak Coa sibuk menghindarkan diri dari pukulan tadi, cepat tangan kiri busin sudah mencengkeram tongkat lawan. Tiat Kak Coa cepat menggerakkan tenaga membetot untuk merampas kembali tongkatnya, akan tetapi busin melangkah maju setindak dan mengirim tendangan maut ke bawah pusar. Tidak ada jalan lain bagi Tiat Kak Coa untuk menyelamatkan diri kecuali meloncat mundur dan untuk melakukan hal ini terpaksa ia melepaskan tongkatnya yang kini pindah ke tangan busin. Akan tetapi pada saat itu tampak bayangan hitam menyambar turun dari angkasa seperti seekor naga hitam yang amat dasyat, didahului oleh kesiurangin keras. Busin kaget bukan main, sedetik mengira bahwa benda itu betul-betul seekor naga atau ular besar. Cepat ia menangkis atau menyabet dengan tongkat rampasannya. Duk pemuda ini melompat mundur, kaget setengah mati karena tongkat di tangannya hancur, tangannya pedas dan panas sekali. Sebelum ia tahu apa yang terjadi, dua jalan darahnya telah tertotok dan ia roboh tak dapat berkutik lagi. Kekagetannya bertambah ketika ia mengenal wajah kakek berambut riap-riapan yang mukanya mengerikan dengan mat lebuta sebelah, bukan lainit gan kai ong. Gadis jelita itu masih terdesak hebat oleh lawannya, namun ia selalu dapat mengelak sambaran pedang. Bocah tiada guna, minggir tiba-tiba terdengar seruan dan si juling itu terlempar seperti seekor kucing ditendang saja. Gadis itu melihat bayangan orang berkelebat. Ia dapat melihat jelas dan kalau saja ia tidak sedang pening dan lemas agaknya ia akan dapat menghindarkan diri dengan ilmunya yang tinggi. Namun lawannya kini adalah seorang tokoh besar yang sakti, maka dalam sekejap mati saja gadis yang masih pening ini pun bernasib seperti busin, roboh oleh totokan tongkat kakek yang luar biasa. Huh, kalian ini tiga orang gentong kosong sungguh memalukan saja. Hayo bawa mereka dan ikuti aku kata hit gan kai ong. Tiga orang pengemis itu dengan muka ketakutan cepat-cepat mengangkat tubuh busin dan gadis itu yang sudah tak dapat bergerak lagi, lalu mengikuti hit gan kai ong. Kakek pengemis mati satu yang sakti ini berjalan dengan terbungkut-bungkuk menghampiri tengah tanah pekuburan itu, berhenti di depan sebuah kuburan kuno. Tongkatnya menotok pinggir batu nisan dan, tiba-tiba batu nisan itu terbuka. Hit gan kai ong memasuki lubang kuburan, diikuti tiga orang anak buahnya atau murid-muridnya yang agaknya baru pertama kali memasuki tempat menyeramkan ini sehingga mereka saling pandang dan kelihatan ngeri. Setelah mereka semua memasuki lubang terowongan di bawah tanah, batu nisan itu tertutup kembali dari dalam. Kuburan itu menjadi sunyi kembali dan tak seorang pun manusia akan dapat menyangka bahwa kuburan kuno ini merupakan pintu terowongan jalan rahasia di bawah tanah. Busin dan gadis itu merasa terheran-heran akan tetapi juga ngeri. Terowongan di bawah tanah itu kiranya menembus di daerah pegunungan yang banyak terdapat gua-gua besar dan mereka akhirnya dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah yang luasnya lebih dari 5 meter persegi. Busin dilempar ke sudut dan gadis itu tentu saja mendapat perlakukan yang lebih halus, diletakkan di atas lantai ruangan kosong itu. Di pinggir kiri, menempel dinding, terdapat sebuah meja besar yang penuh dengan panci berisi roti kering dan beberapa guci terisi arak dan air. Kalian jaga baik-baik di luar, jangan biarkan seorang pun memasuki ruangan ini. Awasi nona ini, sekali-kali tidak boleh diganggu. Tahu terdengar Edgan Kai Ong meninggalkan pesan kepada anak buahnya ketika mereka meninggalkan ruangan itu. Sunyi di ruangan bawah tanah. Busin melihat gadis cantik itu masih terlentang di tengah ruangan, sedangkan dia rebah miring di sudut. Cepat ia mengatur pernafasan seperti yang ia pelajari dari kakek tua. Hawa murni mengalir di dalam tubuhnya dan setelah mencoba-coba, akhirnya Hawa Imkeng dapat mengusir pengaruh totokan yang berdasarkan hawa panas. Perlahan-lahan jalan darahnya mengalir kembali. Ia segera bangkit duduk bersilah dan melanjutkan usahanya memulihkan tenaga. Akan tetapi ketika ia membuka matu dan melompat berdiri, ia melihat gadis jelita itu pun sudah duduk bersiulian. Kagumlah ia, maklum bahwa gadis itu pun seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Gerakannya terdengar oleh gadis itu yang segera bangkit pula. Mereka berpandangan, gadis itu tersenyum manis dan dengan suara ramah dan halusia berkata, Terima kasih atas pertolonganmu. Ah, tak perlu dibicarakan, Nona. Buktinya aku tidak dapat menolongmu, malah kita berdua sekarang pun entah bagaimana agar dapat membebaskan diri. Yang ku nilai bukanlah hasilnya, melainkan sifat daripada perbuatan. Kau telah menolongku dan karenanya, berhasil maupun tidak, aku amat berterima kasih kepadamu. Bolehkah aku mengetahui siapa nama dan julukan saudara dan saudara ini seorang tamu dari golongan mana? Bu Sin tidak menjawab karena dia sedang bengong melihat wajah jelita, terutama bibir manis yang bergerak-gerak, seakan-akan ia bergantung kepada bibir itu. Eh, bagaimana ini? Harap kau jawab pertanyaanku. Eh, apa Bu Sin tergagap? Mukanya menjadi merah sekali karena ia sadar akan sikapnya yang linglung. Gadis itu tersenyum lebar. Deretan gigi yang putih bagaimana butir-butir mutiara tersusun rapi berkilau menyambarnya, menyilaukan mata menggetarkan hati, sepasang matu yang bersinar-sinar dan lincah menambah kencang degup jantung, tak kuasa lagi Bu Sin menyentuh dadanya yang dirasa seperti hendak meletup. Kau pelamun benar. Aku bertanya, siapakah saudara ini, siapa nama dan julukan yang mulia dan termasuk tamu dari golongan terhormat yang mana? Oh, aku, nama ku Kam Bu Sin, aku, seperti yang Nona lihat sendiri, aku bukan tamu, aku, aku masuk ke sini bukan atas kehendakku, aku tawanan bukan tamu dan tentang julukan dan golongan, aku tidak punya julukan, juga tidak mempunyai teman-teman seperjalanan kalau itu yang Nona maksudkan. Bu Sin berhenti bicara karena melihat betapa wajah yang manis itu kini menatapnya dengan mata bintang terbelalak dan mulut mungil agak terpentang. Aduh, bukan main manisnya, bisik hati Bu Sin. Kau, namamu Kam Bu Sin? Putera mendiang General Kam Si Ek. Kini giliran Bu Sin yang melengak kaget dan heran. Nona, bagaimana kau bisa tahu? Kenalkah kau dengan mendiang ayah? Gadis itu tersenyum lagi dan kini wajahnya berubah girang. Wah, kalau begitu, kita bukanlah orang lain. Kita masih ada hubungan, eh, pertalian keluarga, biarpun amat jauh. Kau masih terhitung, keponakanku begitu terbuka dan jujur sikap gadis itu mendatangkan rasa segar nyaman dalam hati Bu Sin yang tanpa disadarinya telah tertikam panah asmara yang berbisa. Ah, tidak mungkin tanpa disengaja Bu Sin meneriakan sangkalan karena tiba-tiba ia merasa kecewa mendengar bahwa ia adalah keponakan darah jelita ini. Maaf, Nona, mana mungkin kau menjadi, bibiku sedangkan usiamu paling banyak tentu baru 20 tahun. 19 darah itu menjawab cepat, seakan-akan khawatir kalau dugaan tentang usia itu akan cepat membuatnya menjadi tua. Nah, 19 malah. Aku yang sudah berusia 21 tahun, mana bisa menjadi keponakanmu? Darah itu tertawa kecil sambil menutupi mulut dengan tangan kiri, geli hatinya menyaksikan sikap terheran-heran dan bersih tegang dari pemuda itu. Keponakanku yang baik, dengarlah penjelasan bibimu. Aku mempunyai seorang keponakan, dan ayahmu adalah ayah keponakanku itu, sedangkan ibu dari keponakanku itu adalah anak dari kakak ayahku. Nah, kau yang tingkat susunan keluarganya sama dengan keponakanku, bukankah kau ini juga keponakanku dan aku bibimu? Pening kepala busin mendengar penjelasan yang tidak jelas itu. Mana bisa? Kalau ayahku juga menjadi ayah keponakanmu, tentu keponakanmu itu emoy atau, tiba-tiba wajah busin berubah dan ia menatap tajam. Nona, apakah keponakanmu itu bernama kamu Song? Nona itu mengangguk-angguk sambil tersenyum. Siapa lagi kalau bukan dia? Dapat dibayangkan betapa kaget, heran dan girangnya hati busin mendengar ucapan ini. Sudah berbulan-bulan lamanya ia mencari-cari kakaknya ini, dan karena mencari kakak dirinya itulah, di samping menyelidiki tentang musuh besar yang membunuh orang tuanya, ia sampai di tempat ini, bersama kedua orang adiknya mengalami suka duka dan terancam maut dan malapetaka, bahkan sampai saat itu pun ia berpisah dari kedua orang adiknya. Maka dapat dibayangkan betapa gembiranya mendengar itu. Diluapkan oleh rasa gembira yang meledak di dalam hatinya, ia melangkah maju, memegang kedua pundak Nona itu, mengguncang-guncangnya perlahan sambil berkata penuh gairah. Di mana dia? Di mana kakakku itu? Mana kakak kamu song? Mula-mula gadis itu mengerutkan alisnya melihat perbuatan ini, tubuhnya terguncang-guncang, wajahnya, terutama di kedua pipinya, menjadi merah sekali. Akan tetapi dengan pandang mat maklum dan bibir manis tersenyum ia berkata, malah setengah menggoda. Kau perintah siapa? Mohon kepada bibimu ini dengan hormat, baru aku mau bicara. Mendengar ini busin sadar dan cepat-cepat ia melepaskan kedua tangannya, wajahnya juga menjadi merah dan ia cepat-cepat memberi hormat. Maaf, matlumlah, selamanya aku belum pernah bertemu dengan kakak kambusong dan justru kepergianku dari kampung halaman adalah untuk mencarinya. Maka, mendengar bahwa dia itu keponakanmu, aku mengharapkan dapat bertemu dengannya. Sebut dulu Bilbi, dia itu keponakanku dan kau yang menjadi adik tirinya berarti keponakanku juga. Busin maklum bahwa gadis ini tidak mengejek atau menghina, hanya menggodanya, maka ia tidak marah. Nona, kau lebih muda dariku. Biarpun kakak kambusong adalah keponakanmu, akan tetapi karena yang menjadi keluargamu adalah ibunya sedangkan aku bukan apa-apa, maka tak berani aku menganggap kau sebagai Bibi. Karena kau lebih muda, ku sebut kau adik saja, bagaimana ia tersenyum dan memandang tajam. Gadis itu pun memandang, dua pasang netu bertebu pandang dan keduanya merasa jengah di samping jantung berdebar tidak karuan, kalau begitu, aku akan menyebutmu Koko, Busin Koko. Busin tertawa. Adikku yang manis, enak saja kau ini, menyebut-nyebut namaku sedangkan aku sama sekali belum mengetahui namamu. Aku Siliu, namaku Wee. Ayahku adalah ketua Bengkau. Ah, benar-benar aku lancang dan kurang ajar. Maaf kalau aku berlaku kurang hormat karena tidak tahu, kiranya Nona adalah putri Bengkau cu yang terhormat dan... Hisah, apa-apaan ini? Busin Koko, kau tadi menyebut adik sekarang tiada hujan, tiada angin berbalik menjadi Nona-nonaan dan bicara sungkan-sungkanan. Apakah kau tidak suka bersahabat denganku? Ti, tidak begitu, tapi kau. Sudahlah. Mari kita duduk dan bicara yang enak. Agaknya Itgan Kaiong si iblis jembel itu cukup menghormat kita sehingga di sini tersedia makan, minum dan bangku untuk duduk. Keduanya duduk dan sekarang Busin tidak heran mengapa gadis begini muda sudah amat lihaid dan sikapnya demikian tabah dan tidak pemalu. Kiranya putri ketua Bengkau. Mengertilah pula ia mengapa darah ini menyebut kakaknya sebagai keponakan. Ia sudah mendengar bahwa ketua Bengkau yang sekarang adalah adik dari Mendiang Pets Jiusen Ong Liugan, kakek dari kakak dirinya itu. Hei, hei, moi, aku mendengar bahwa Bengkau mengadakan perayaan. Bagaimanakah kau sebagai putri Bengkau malah berada di sini dan menjadi tawanan Itgan Kaiong? Kita sekarang ini berada di mana? Bagus, Busin Koko, ini barulah namanya sikap jantan, tidak seperti tadi kau ribut tentang kakak dirimu, sama sekali tidak mempedulikan keadaanku atau keadaanmu sendiri yang menjadi tawanan orang. Ketahu ia bahwa kita berada di wilayah Nancao, dan tempat ini adalah torongan rahasia di bawah tanah kuburan keluarga kami. Tapi, bagaimana Itgan Kaiong? Sabar dan dengarlah penuturanku. Dia itu menjadi tamu kami juga. Memang terjadi hal-hal aneh dalam perayaan di Kota Raja dan agaknya ada komplotan gelap di antara para tamu untuk melakukan pengacauan, mungkin juga untuk mengadu domba antara para tokoh yang hadir sebagai tamu. Aku dan keponakanku. Kau maksudkan kakak Busong. Liu Huwe mengangguk. Aku dan dia dapat menduga hal buruk itu, maka kami berdua menyelidiki dan membagi tugas. Untuk mengawasi tokoh-tokoh iblis yang mau mengacau, tiada yang lebih tepat kecuali dia. Wah, dia hadir juga dan dia, dia juga lihai seperti kau, ehwe emoy. Liu Huwe membelalakan matanya lalu tertawa merdu. Hai hai. Pertanyaan aneh sekali ini. Dia selihai aku? Tentu saja tidak. Maksudku, aku tidak selihai dia. Nah, kami berdua lalu melakukan penyelidikan atas terjadinya beberapa hal yang aneh dan mencurigakan. Hal apakah yang terjadi dalam pesta perayaan itu? Hal-hal yang memanaskan hati dan yang besar sekali bahayanya bagi persatuan antara kerajaan. Kau tahu, banyak kami menerima sumbangan-sumbangan yang amat berharga dari kerajaan-kerajaan lain. Dari kerajaan Song di utara saja kami menerima seperti penuh emas permata yang dibawa oleh seorang panglima tua istana. Belum dari kerajaan-kerajaan lain. Akan tetapi, ketika secara iseng-iseng aku memeriksa isi peti, kiranya emas dan permata hanya sebagai lapisan di atas saja, sedangkan di bawahnya hanya batu-batu sungai yang tidak berharga. Wah, alangkah menghinanya Kaisar Song? Bukan demikian. Isi peti itu memang diganti orang, dan panglima tua itu sendiri pun tidak tahu sama sekali. Hanya orang sakti yang mampu melakukan hal itu dan agaknya jelas. Maksudnya yaitu selain mengambil barang berharga, juga memancing keributan dan permusuhan antara nancao dan kerajaan sang. Hem, dan para tamu tahu akan hal itu? Tidak. Memang ayah menghendaki supaya hal itu dirahasiakan, lalu diam-diam kami mengadakan penyelidikan untuk menangkap pencurinya. Akan tetapi, hal itu tidaklah mudah. Banyak tokoh yang hadir. Tiga di antara Piantil Yoko Wai hadir, yaitu Itgan Kai Ong, Siang Emo Usin Mi, Eh kau kenapa? Tentu saja Oli Uwe kaget melihat perubahan muka pemuda itu. Muka yang tampan itu tiba-tiba menjadi pucat, matanya bersinar dan kelihatannya marah sekali. Memang Bu Usin amat marah mendengar disebutnya Siang Emo Usin Mi, akan tetapi cepat ia dapat mengendalikan perasaannya. Tidak apa-apa, hanya aku mendengar mereka itu orang-orang jahat sekali. Memang jahat seperti iblis, maka disebut Kenam Iblis. Seorang lagi adalah Tok Sim Lotong yang menjijikan. Tiga tokoh iblis yang lain tidak hadir, akan tetapi kami tahu bahwa Hek Giam Lo secara sembunyi juga datang dan belum muncul, juga Tolak Beng Kho Ejin, mereka berdua hadir secara sembunyi. Tentang tokoh-tokoh yang lima itu, tak seorang pun boleh dipercaya, tapi bagaimana dengan tokoh ke-enam? Aku pernah mendengar julukannya Cui Beng Kui, setan pengejar roh, apakah dia hadir pula? Lim Hwe Ejin termenung sejenak. Tentang dia, mungkin dia hadir pula, tapi tentu saja keadaannya tidak mengijankan ia muncul di depan orang banyak. Kukatakan tadi, di antara lima tokoh iblis itu, tak ada yang dapat dipercaya dan mungkin saja seorang di antara mereka yang melakukan perbuatan itu. Aku mendengar bahwa Siang Emo Wusin ini bekerja untuk kerajaan H.O.U.Hon. Hek Giam Lo terang adalah orang hitam, sedangkan It Gan Kai Ong itu kalau tidak salah diam-diam bekerja untuk kerajaan W.Y.U.E., maka kalau seorang di antara mereka bertiga ini yang melakukannya, tentu mempunyai dasar politik mengadu domba antara kami dengan kerajaan Sang. Akan tetapi kalau tokoh lain, entahlah. Yang membuat bingung, di sana hadir pula tokoh-tokoh aneh seperti Gan Lope, juga menurut kakak tirimu, Kim Lun Sen Jin yang biasanya tak pernah turun gunung itu pun datang pula. Kami curiga bahwa agaknya pertemuan dalam pesta kami itu akan mereka pergunakan untuk berlomba mencari keumbelan dalam kedudukan di dunia persilatan, karena kabarnya di antara mereka ada yang telah mewarisi ilmu dari kakek sakti Bu Kek Sian Su. Bu Sin Koko, apakah kau bingung dan jemuh mendengarkan penuturanku? Ah, tidak, tidak, aku tertarik sekali. Tokoh-tokoh sakti dalam dunia persilatan itu pernah aku mendengarnya. Aku pernah mendengar bahwa masih ada seorang tokoh sakti lagi yang tak kalah ternamanya, yaitu yang berjuluk Suling Emas. Wah, Koko, kau ini apakah hendak main-main darah itu melirik ke atas dan bersungut-sungut seorang diri? Komahem, dia bilang pernah mendengar nama Suling Emas, apakah tidak gila ini? Hwe-emoi, apa maksudmu? Aku tidak main-main. Apakah kau belum pernah mendengar nama Suling Emas? Kurasa gak akan hadir pula kalau memang orang-orang sakti dari semua penjuru hadir dan... Sin Koko, benar-benarkah kau tidak tahu? Wah, tak tahu lagi aku apa yang lebih aneh dan lucu daripada ini. Maksudmu? Keponakanku itu, kakak tirimu Kam Busong itu kebetulan mempunyai julukan Suling Emas. Busin melompat dari tempat duduknya, matanya terbelalak lebar, keheranan memenuhi dada dan kepalanya. Kau bilang kakak Busong itu Suling Emas. Jadi dia itu kakak kami sendiri? Wah, pantas, pantas, dia selalu menolong kami. Ah, memang patut ditampar kepalaku, hwe-emoi, wah, aku benar-benar goblok. Hahaha Busin tertawa-tawa girang, bergelak sambil menampari kepalanya sendiri. Hahaha, benar. Dia selalu berpakaian sebagai seorang pelajar. Wah, kakakku demikian gagah perkasa, ah, alangkah akan girangnya hati ayah kalau mengetahui hal itu, sayang, ayah. Takkan pernah tahu, dengan kepalan tangannya, pemuda yang ditusuk rasa haru ini menghapus dua titik air matu dari pelupuk matanya. Sadar akan keadaannya yang tidak sewajarnya itu, Busin memandang kepada liuhwe sambil tersenyum malu. Maaf, wwe-emoi, aku telah memperlihatkan sikap lemah sekali. Kau harus tahu, selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan kakakku itu, dan yang lebih hebat lagi, dahulu kami bertiga kakak beradik malah menyangka bahwa suling emas adalah pembunuh ayah bunda kami. Karena hendak mencari kakak busong dan mencari musuh besar kami, maka hari ini aku bisa berada di sini. Siapa tahu dan siapa sangka, orang yang kami sangka membunuh orang tua kami itu malah kakak sulung kami. Liuhwe menarik napas paniang. Kau tidak lemah, sin koko. Memang kehidupan suling emas semenjak kecilnya telah diselubungi banyak rahasia yang kadang-kadang membingungkan. Bahkan aku sendiri tidak tahu sejelasnya, juga ayahku tidak tahu. Kau tahu, ibunya, yaitu Ciciliusian, sampai kini pun tidak ada orang tahu, hanya dapat menduga-duga, namun tak pernah aku atau ayah dapat menjumpainya. Aneh, memang aneh sekali encimisanku itu, juga puteranya aneh. Pertemuanku denganmu benar-benar mendatangkan rasa bahagia karena rahasia kakakku telah dapat ku ketahui, adik Liuhwe. Sayang bahwa kebahagiaan itu kiranya takkan dapat berlangsung terus. Bagaimana aku akan dapat bertemu dengan kakakku itu kalau sekarang kita berada dalam tahanan di bawah tanah dan tidak ada jalan keluar? Ah, dasar aku yang tidak becus, tidak berhasil menyelamatkanmu, malah aku sendiri tertawan. Hwe-emoi, kau yang berkepandaian tinggi, bagaimana kau sampai dapat ditawan pengemis-pengemis itu dan dimasukkan dalam karung dalam keadaan pingsan? Belum ku ceritakan hal itu kepadamu. Tadi telah ku ceritakan bahwa aku dan suling emas melakukan penyelidikan. Tentu saja kami berpencar dan suling emas bertugas menyelidiki para tamu yang termasuk tokoh-tokoh tinggi, sedangkan aku menyelidiki ke tempat para tamu yang rendahan. Ketika aku tiba di ujung tempat-tempat pemondokan para tamu rombongan dari kerajaan sang, aku melihat dua orang pengemis yang mengempit tubuh dua orang pula sedang melarikan diri. Aku tertarik sekali, mengira bahwa mereka tentu melakukan kejahatan. Karena mereka berada di negeriku, aku harus mencegah orang berbuat kejahatan, maka aku lalu mengejar mereka. Setelah tiba di dalam sebuah hutan, tiba-tiba dua orang itu melepaskan orang-orang yang dikempitnya dan, ternyata dua orang yang dikempit tadi tidak apa-apa, malah juga berpakaian pengemis dan tertawa-tawa, lalu empat orang itu mengeroyoku. Mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaanku, dan melihat betapa serangan-serangan mereka tidak ditujukan untuk membunuh, aku lalu menduga bahwa mereka bermaksud menculiku. Akan tetapi dengan cambuku di tangan, dengan mudah aku mendesak mereka bertiga, malah berhasil merobohkan seorang di antara mereka. Pada saat aku sudah mendesak hebat dan takkan lama lagi mereka tentu akan meroboh seorang demi seorang, muncullah Hitgan Kai Ong. Aku melawan sampai seratus jurus lebih, akan tetapi dia bukan tandinganku, terlampau kuat. Akhirnya aku roboh tingsan dan selanjutnya kau menolongku. Agaknya mereka itu memang hendak menculikmu, we-emoi. Apakah kehendak mereka? Mungkin karena kecurigaanku, atau mungkin juga karena Hitgan Kai Ong hendak mempergunakan aku sebagai jaminan. Akan tetapi dia tidak mungkin berani mengganggu ku, karena sekali dia berani membunuhku, dia akan berhadapan dengan ayah dan seluruh warga Bengkau. Kalau terjadi demikian, biar di dunia ini ada seratus Hitgan Kai Ong, mereka akan dibasmi semua. Atau dia mempunyai rencana yang amat jahat. Ah, moi-moi, kalau saja kita bisa keluar dari sini dan mendapat bantuan kakak Bu Song, Bu Sin lalu berjalan memeriksa ruangan itu. Akan tetapi segera ia mendapat kenyataan bahwa tak mungkin keluar dari tempat itu. Ruangan ini tertutup semua oleh dinding batu karang yang amat kuat, ada pun pintu satu-satunya adalah pintu terbuat daripada besi yang agaknya dipalang dari luar sehingga tak mungkin dibuka dari sebelah dalam. Sin Koko, tak usah dicari jalan keluar, tempat ini memang dahulu dipergunakan untuk tempat tahanan tawanan penting dan rahasia. Hanya ada satu kaya. Bagaimana caranya? Adik Liudwe yang baik, letas katakan dan mari kita segera keluar dari sini. Kita makan dan minum dulu sampai kenyang. Perutku lapar dan kita perlu memulihkan tenaga untuk menghadapi terjangan keluar. Gadis itu lalu meraih panci dan memilih roti, menawarkannya kepada Bu Sin yang ragu-ragu untuk makan roti itu. Akan tetapi ia melihat Liudwe menggigit roti dengan enaknya dan mendengar gadis itu kemudian berkata, tak usah khawatir, roti dan arak serta air ini tidak beracun. Bu Sin tersenyum dan ia pun segera makan roti itu. Karena selama ini ia hanya makan buah-buah saja, maka roti sederhana itu terasa enak sekali. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa makanan dan minuman ini tidak beracun? Mudah saja. Kalau lawan hendak membunuh kita, apa sukarnya? Masa harus bersusah payah menaruh racun pada makanan atau minuman yang belum tentu kita sentuh? Bu Sin mengangguk-angguk dan diam-diam ia memuji kecerdikan dan ketenangan darah muda itu. Setelah mereka kenyang mengisi perut, Bu Sin yang sudah tidak sabar bertanya, Bagaimana caranya supaya kita dapat keluar dari neraka ini? Liu Hui tersenyum. Neraka? Aku sama sekali tidak merasa berada di dalam neraka, Sin ku. Senang malah di sini seperti ini. Tiba-tiba jantung Bu Sin berdegupan keras. Gadis jelita ini senang berada di situ bersama dia. Tentu karena ada dia, masa kalau sendiri merasa senang di tempat seperti itu? Tak mungkin. Adikku yang baik. Aku pun merasa senang sekali karena ada engkau bersamaku di sini, akan tetapi alangkah lebih menyenangkan sekali kalau kita berada di luar tempat tahanan. Liu Hui mengangkat muka memandang tajam. Kembali mereka saling berpandangan. Biarpun mulut mereka tidak mengeluarkan suara di saat itu, namun pancaran kasih terbawa sinar matah tampak nyata dan terasa oleh kedua pihak sehingga kembali kulit pipi menjadi merah sendiri dan keduanya untuk sejenak merenggut pandang matah yang saling peluk. Ruangan ini tidak mempunyai jalan keluar lain kecuali pintu itu. Pintu terkunci dan di luar pintu tentu dijaga. Kita tidak bersenjata, akan tetapi kalau tidak ada Rit Gan Kai Ong di situ, kita tidak perlu khawatir. Kalau sudah keluar dari ruangan ini, aku mengenal jalan-jalan rahasia di dalam terowongan ini yang belum tentu dikenal pula oleh mereka. Kalau begitu, bagaimana kita bisa keluar dari ruangan ini? Kau seranglah aku dan kita bertempur mati-matian, saling serang, akan tetapi jangan ragu-ragu untuk memukul dan merobohkan aku. Apa kau bilang? Mana bisa, apa artinya itu, moi-moi? Melihat kebingungan pemuda itu, Liu Hue merasa geli, juga besar hati karena pemuda yang telah membetot rasa kasihnya ini tentu saja bingung dan menolak untuk memukulnya roboh. Hanya ada satu care untuk memancing mereka membuka pintu ini, Koko. Kau tadi dengar sendiri betapa Rit Gan Kai Ong memesan supaya mereka tidak mengganggu aku, Ini hanya berarti bahwa Rit Gan Kai Ong tidak menghendaki aku mengalami malapetaka atau terganggu di sini karena dia tidak berani menghadapi kemarahan ayah dan bengkau. Maka kalau mereka tahu kita bertempur, tentu mereka merasa khawatir kalau-kalau aku sampai celaka, Apalagi kalau mereka membuka pintu melihat kau memukul aku sampai roboh, tentu mereka menyerbu masuk untuk menghalangi maksudmu, atau untuk menolongku. Nah, saat itulah kita pergunakan untuk menerjang keluar. Mengertikah engkau? Musin mengangguk-angguk, tapi alisnya berkerut. Tapi, moi-moi, aku hanya akan memukul secara pura-pura saja dan kau lalu menggulingkan diri roboh. Mana bisa aku memukulmu sungguh-sungguh? Kembali Liuhwee tersenyum senang. Sinkoko, mereka itu bukanlah anak-anak atau orang-orang bodoh yang mudah kita bohongi atau kita tipu. Mereka itu adalah ahli-ahli sitat yang akan dapat melihat pukulan palsu atau tulen. Kau pukulah sungguh-sungguh, biar keras asal jangan kau pergunakan wakang. Percayalah, hanya dengan care itu usaha kita akan berhasil. Kau boleh pukul punggung kananku, akanku beri lewangan sambil miringkan tubuh. Begitu pintu dibuka, kau desak aku dan aku mengelak sambil miringkan tubuh begini, Dan, kau pukulah punggung kanan ini sampai aku terjungkal, sambil berkata demikian Liuhwee memperlihatkan gerakannya. Busin mengangguk-angguk tanda mengerti biarpun hatinya merasa tidak enak sekali. Setelah mendengarkan petunjuk-petunjuk Liuhwee, Sepasang orang muda ini mulai berteriak-teriak, Membuat gaduh dengan menyambitkan pecahan batu pada pintu, Mementak dan berseru nyaring, Pendeknya mereka membuat suara gaduh orang sedang bertempur hebat. Sampai lama mereka melakukan hal ini dan beberapa kali mereka menendang daun pintu. Terima kasih telah menonton!